Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya nih aku mau tanya nih, kita kan udah kumpul sini di Zoom. Aku mau tanya nih, kabar kalian gimana? Dimulai dari Riva, abis itu Rival, abis itu Reski ya. Halo Ruth, aku baik-baik aja Alhamdulillah, sehat-sehat juga. Wah, bagus deh. Coba kalau Rival gimana kabarnya? Kalau aku sama, Alhamdulillah masih sehat. Reski? Kalau aku sendiri Alhamdulillah sehat ya, walaupun sedikit kurang fit. Semoga sempat sembuh, Reski. Uji syukur nih semuanya dalam keadaan yang sehat. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu. Aku Ruth Agriva, NIMB041992, dan pada saat ini sebagai moderator di dalam podcast kali ini. Dan selanjutnya aku persilahkan kepada Rival untuk memperkenalkan diri dan digiapkan diri. Kenapa nih yang kamu sibukin dari akhir-akhir ini? Oke, kenalin semuanya. Aku Riva. dari kelas B. Terus kalau kegiatan yang sekarang lagi sibuk ya, lagi sibuk ngurusin lomba. Itu aja sih sebenarnya, lomba kesenian gitu di kampus. Mungkin kayak gitu aja sih, Ruth. Semangat ya, Riva. Nah, selanjutnya buat Reski nih. Coba perkenalkan diri sama kegiatan apa nih yang akhir-akhir ini kamu sibukin. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rezina Puarisa Ujama dari kelas A. Buat saat ini sih, lagi sibuk latihan-latihan juga buat lomba. Kebetulan ikut pertandingan social. Buat semangat, Reski. Jangan sampai kalah ya. Nah, selanjutnya Rival nih. Rival gimana? Perkenalan diri dan apa nih kesibukannya? Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Rival Adimar dari kelas B. Kesibukannya nih akhir-akhir ini lagi nugas sih kebanyakan. Sama lagi nyicil-nyicil buat UAS. Pak, sungguh anak yang rajin ya Rival ini. Udah nyicil. Nah, kita udah memperkenalkan GD masing-masing. Selanjutnya nih kita akan bahas topik podcast kita hari ini itu tentang teratologi. Teratologi tuh sebenarnya udah ngasihnya buat kita anak semester enam karena kita udah jalanin pajak. Tapi, biar kita semua lebih paham, mungkin ada yang bisa menjelaskan. Definisi teratologi dan penyebabnya itu apa ya? Oke, mungkin aku bisa sih, Ruth. Jadi, teman-teman semua, teratologi itu ilmu yang pelajari. pelajari, kelainan anatomis pada fetus yang terjadi selama masa kebuntingan. Nah, faktor-faktor yang bisa membuat adanya malformasi ini termasuk virus, radiasi, defisiensi, atau kelebihan nutrisi. Kimia atau obat juga bisa, genetik, atau tanaman yang mengandung teratogen. Nah, namun faktor-faktor penyebab ini hanya sekian persen dari yang namanya multifaktorial faktor atau belum diketahui kenapa adanya malformasi ini. Nah, sedangkan arti teratogen yang tadi aku sebutin adalah agen yang bisa produksi defek dari diperkembangan embryo atau fetus. Teratogenesis itu berhubungan sama umur dan tingkat perkembangan fetusnya. Nah, beberapa teratogen kadang menyebabkan gangguan selama periode janin dan memicu malformasi tulang sehingga bisa cacat lahir. Nah, untuk istilah cacat lahir itu adalah kelainan struktur atau fungsi sejak lahir, kayak gitu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kan ada faktor-faktor yang membuat malformasi atau cacat lahir ya. Aku mau ngasih tahu contoh-contoh masing-masing faktornya. Misal, kalau nutrisinya berlebihan, itu dari vitamin A atau dari obat thalidomid. Kalau dari lingkungan, suhu ternyata juga bisa mempengaruhi. Misal, 2 sampai 2,5 derajat Celsius per satu jam, itu bisa berefek ke perkembangan otak. Dan otak itu bisa jadi mikroencefali. Kalau untuk virus, contohnya blutang yang bisa berakibat hidranencefali. Untuk genetik, berarti adanya gen mutan yang dapat menggandalkan malformasi karena dari lingkungan teratogen. Atau teratogen dari tanaman atau lingkungan seringnya karena musiman dan dapat mempengaruhi banyak ras. Mungkin untuk definisi dan faktor umumnya segitu dulu aja sih, Ruth. Wah, terima kasih nih Riva atas penjelasannya. Tadi Riva ngejelasin tentang teratogen juga ya. Nah, kita udah tahu nih apa itu tadi pendalungan tentang teratologi. Tapi kayaknya kita juga perlu tahu hal lainnya nih. Kita perlu tahu nih tanda dan gejalannya. Nah, kayaknya Rival udah siap nih untuk bagi ilmunya. Kepada Rival, silakan. Oke, untuk tanda dan gejelas dari teratologi itu bisa berupa anomali atau perubahan yang terjadi pada satu organ atau satu bagian tubuh. Dan bisa juga terjadi pada seluruh bagian tubuh. Biasanya itu disebut dengan bayi monster. Anomali sendiri itu ada banyak macamnya nih. Salah satunya adalah malformasi yang tadi disebutin Riva. Malformasi itu adalah kelainan yang terjadi selama proses pembunuhkan struktur tubuh pada saat organogenesis. Biasanya berupa perubahan konfigurasi atau bahkan hilangnya suatu struktur tubuh. Kelainan ini biasanya disebabkan oleh faktor genetik atau faktor lingkungan. Ada juga nih anomal yang lain yang disebut dengan distruksi. Yaitu perubahan morfologi yang terjadi setelah pembunuhkan struktur organ. Dan yang terakhir ada deformasi. Yaitu perubahan bentuk dan ukuran tubuh. Biasanya sering terjadi pada sistem kerangka otot. Kelainan-kelainan ini biasanya berupa kelainan bentuk, perilaku, dan faal. Kelainan ini juga tadi disebutin Riva nih. Salah satunya adalah hidrosewali. Seperti itu, Ruth. Wah, ternyata gejalanya bermacam-macam ya, Riva. Kita udah tahu nih tentang gejalanya. Tapi kan teratologi ini tuh merupakan penyakit yang biasanya terjadi pada hewan ternak ya. Pasti ada efeknya ke ternak. Riva bisa menjawab lagi tidak? Bisa dong. Untuk dampak teratologi bagi pertanak ini bisa bermacam-macam. Contohnya itu kayak menyebabkan induk menjadi inverti atau mengalami gagal-gagal pembuahan. Bisa juga menyebabkan istokianis. Sehingga harus dilakukan operasi sesar. Dan yang paling parah itu bisa berakibat kepada anaknya. Bisa juga yang dilahirkan itu cacat. Sehingga fungsi organ tubuhnya itu terganggu. Kalau fungsi organ tubuhnya terganggu ini, pada saat dirawat itu pertumbuhannya menjadi terhambat. Dan perkembangannya pun menjadi terlambat. Dan yang paling parah itu bisa menyebabkan kematian fetus. Nah, kalau udah kayak gini, biasanya keternak tuh merubah sistem pemeliharaannya. Kayak gitu. Wah, terima kasih banyak nih, Riva. Atas ilmunya, kita makin tahu. Ternyata, kelainan ini tuh memenimbulkan efek yang bermacam-macam. Mulai dari pengurangan nilai anak sapi yang cacat, kehilangan anak sapi karena mati atau karena dimusnahkan, dan sampai menimbulkan kematian embryo dan aborsi dan lain-lainnya. Yuk, kita membahas semakin mendalam. Sekarang Reski akan memperkenalkan nih apa saja sih contoh-contoh kasus di teratologi. Boleh silakan, Reski. Baik, terima kasih, Ruth. Atas kesempatannya. Baik, disini mungkin tadi kan udah dijelasin apa itu teratologi dan apa aja dampak-dampaknya kan. Nah, sekarang disini aku bakal ngejelasin nih terkait penyakit-penyakit teratologi yang biasa terjadi di peternakan, contohnya para sapi. Nah, ada apa aja nih? Ada yang tahu nggak dikira-kira? Mungkin bisa nebak dulu atau apa gitu dari teman-teman? Wah, para geleng-geleng semua nih. Oke, kalau gitu mungkin aku jelasin aja nih. Jadi, teratologi atau teratogen. Teratogen itu maksudnya agen yang menyebabkan penyakit teratologi. Ada penyakit Aino dan penyakit Akabane dan penyakit Juzan. Nah, aku jelasin sesuatu nih ya. Yang pertama ini penyakit Aino. Penyakit Aino ini merupakan penyakit yang disebutkan oleh virus dari golongan orto-bunyavirus dari famili Bunyaviridae. Nah, penyakit ini menyerang ternak luminansia seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba. Nah, tahu nggak kalian penyakit ini menyebar melalui apa nih? Nah, penyakit ini tuh menyebar secara intrauterin sehingga menyebabkan kelainan perkembangan pada janin tersebut. Nah, virus ini tuh disebarkan melalui vektor yaitu vektornya lalat kulikoides terutama di daerah tropis selain lalat kulikoides juga selain lalat kulikoides brevitarsis dan oksistoma virus ini juga dideteksi pada spesies nyamuk Culeks. Nah, sebenarnya gimana aja sih gejala klinisnya dari penyakit Aino ini? Nah, gejala klinis dari penyakit ini tuh menyebabkan abnormalitas kongenital seperti hidra encephali yaitu kelainan pembentukan hemisfer depan otak, arthrogiroprosis yaitu kekakuan sendi dan polioncephalomyelitis yaitu peradangan sistem syaraf pusat dan mikrosepali yaitu kelainan pertumbuhan otak. Bahkan bisa menyampaikan, bisa sampai aborsi dan keguguran. Nah, selain itu juga ada pun pencegahannya nih dan untuk penyakit Aino ini yaitu dapat dilakukan dengan pengurangan peparan terhadap vektor lalat dan nyamuk dan virus gulungan bunyavirida ini rentan terhadap disinfektan seperti alkohol, glutaraldeid, klorin, asam, perperasitat, serta panas dan cahaya ultraviolet. Nah, baik. Selanjutnya, penyakit yang kedua nih ada akabane. Penyakit akabane yang merupakan penyakit malformasi neonatus yang merupakan hasil dari virus alvoviral simbu. Nah, pada penyakit ini tuh menyerang pada sistem syaraf pusat menyebabkan kerusakan pada otak dari mulai mikroskopis hingga kevita seringan atau berat. Bahkan bisa menyebabkan atrofi hingga tidak adanya otak besar karena digantikan oleh cairan. Nah, jadi penyakit akabane ini menyerang sistem syaraf pusat. Nah, dalam kasus ini infeksi transplacenta oleh virus akabane ini menyebabkan nekrosis hampir sempurna pada hemisfer serebri hemisfer tipis kolaps dan ruang yang dihasilkan sebagian besar berisi cairan atau juga disebut dengan hidroencefali. Nah, selanjutnya penyakit yang ketiga nih. Penyakit yang terakhir ada penyakit cuzan yaitu merupakan penyakit teratogenik yang menyebabkan abnormalitas kongenital pada sapi dengan karakteristik hidroencefali atau perbesaran kepala dan hipoplasia cerebrum. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus yang namanya seperti yang sudah sebutkan yaitu virus cuzan virus dari genus orbivirus familiar reoviridae. Nah, virus cuzan ini biasanya disebarkan oleh faktor juga nih seperti yang Aino disebarkan oleh faktor arthropoda yaitu dari nyamuk, kulikoides, dan putu. Nah, untuk bijela klinis yang teramati dari penyakit cuzan ini bijela klinis yang yaitu terjadi anoreksia, ataksia atau gangguan terhadap sistem keseimbangan dan koordinasi di otak dan juga menyebabkan paralisis lemah dan lesu pada otot-otot dari ternak tersebut. Mungkin cukup sekian gambaran umum sekilas terkait penyakit-penyakit teratologi. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali ya, Reski. Nah, kita udah tahu nih dari Reski tentang penjelasan contoh kasus dari teratologi ini. Kita juga dari awal sudah tahu ya mengenai definisi, penyebab, tanda dan kejala, efek yang berpengaruh ke peternak, sampai ke contoh klienan juga teratogennya. Terima kasih buat Riva, Rival, dan Reski telah bersedia menjadi narasumber pada podcast kali ini. Dan terima kasih banyak juga atas sebagian ilmunya. Semoga informasi yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Kita sampai jumpa. Terima kasih semua dan sampai... Terima kasih.